Pesan perantai yang diduga menjadi provokasi kerusuhan saat pemakaman mantan Gubernur Papua, Lukas NMB, kini terkuat. Pasalnya, isi pesan tersebut berupaya membuat warga Maluku dan Papua menjadi terpecah. Namun hingga saat ini belum diketahui identitas dari pengirim pesan perantai tersebut. Dikutip dari Tribunews.com, hal itu diungkapkan oleh Ketua Ikatan Keluarga Maluku di Tanah Papua, Christian Sohilait, pada Jumat 29 Desember. Pasalnya pesan bernada provokasi beredar di WhatsApp sejak meninggalnya mantan Gubernur Papua, Lukas NMB. Termasuk pesan berantai soal kerusuhan yang terjadi saat arak-arakan jenazah Lukas NMB. Christian pun mengimbau seluruh masyarakat Papua untuk tidak terhasut provokasi di WhatsApp tersebut. Kesetiaan yang juga menjabat Kepala DPPAD Provinsi Papua tersebut memastikan pesan suara lewat aplikasi WhatsApp itu adalah tidak benar atau hoax. Ia mengatakan pesan WhatsApp berisi provokasi itu bertujuan untuk membenturkan antara warga Maluku dengan Papua. Download TribunX sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.